Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Bintang 275 Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit pemberitahuan ya Atau sedikit apa ya Tips ya mungkin ya Berkaitan dengan solar panel ya Ini di depan saya ini adalah sistem PLTS saya Teman-teman bisa lihat Saya akan sedikit sebil ya Saya itu menggunakan panel 4400WP Dengan baterai storek liveepo 4600Ah Teman-teman bisa lihat disini 1234 Sama itu ada 2 Berarti 600Ah Sistem 48V Nah dia inverter hybrid 5KW Ini tidak terpakai sudah saya copot Oke dengan video ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman kemarin Ada sedikit perdebatan ya Bahwa solar panel itu adalah Energi panas yang dirubah menjadi energi listrik Itu salah ya Karena solar panel itu adalah energi cahaya yang dirubah Menjadi energi listrik Jangan sampai salah kaprah ya Justru nanti jika cuacanya panas atau teri Maka produksi panel akan semakin ngedrop Atau semakin tidak efisien Kenapa? Nah nanti akan kita bahas di dalam video ini Simak terus videonya Oke sekali lagi ya Ini Di saya itu terpasang 4400 Tapi disini Hanya produksi di 3600 Padahal disini Kondisi sangat-sangat perih ya Sangat-sangat panas Teman-teman bisa lihat Nah itu adalah panel saya yang terpasang di atas Kenapa bisa malah ngedrop Nah nanti teman-teman akan tahu Salah satunya itu adalah panas ya Nah ini disini terbaca Produksi di 3000 watt Sedangkan yang masuk ke baterai dia 2100 watt Sisanya kemana? Sisanya adalah ke beban Ini bebannya segini 8.830 sama 2000 Berarti 3000 kan? Nah Ini yang masuk ke baterai Yang ini masuk ke Beban Nanti produksi ini Dia di direct langsung ke beban Terus sisanya masuk baterai Inilah kelebihan dari hybrid Hybrid itu dia dari panel Dia di konversi langsung ke beban Sisanya masuk ke baterai Baterai dia hanya bekerja pada saat malam hari saja Nah secara nggak langsung umur baterai nanti akan lebih panjang Ini adalah inverter yang hybrid Nah sekarang kita lihat saja di atas seperti apa Oke ini adalah posisi panel saya ya Terpasang dia 550 WP dikali Sebesar sebanyak 8 Berarti 4400 Nah disini teman-teman bisa lihat Cara saya memasang panel Nah ini adalah salah satu Trik mengurangi temperatur Karena seperti yang saya bilang tadi Bahwa solar panel itu adalah tenaga Cahaya yang dirubah menjadi listrik Ingat bukan tenaga panas ya Kalau panas bisa taruh di kompor Nanti kita bakar ya Nah ini adalah energi panas Nah salah satu penyebab Produksi tidak maksimal itu adalah Temperatur panel yang berlebih Nah teman-teman bisa lihat Nanti jika kondisi panel kita panas Maka pasti akan ngedrop tegangannya Atau akan ngedrop produksinya Karena apa? Karena yaitu salah satunya adalah temperatur Nah triknya adalah dengan cara memasang Bagian panel seperti ini Nah jarak dari atap ke panel itu ada space-nya Minimal ya 30 cm Nah nanti biar buat sirkulasi udara Nah salah satunya itu Terus yang kedua adalah efisiensi alat Yang ketiga adalah masalah wiring atau pengkabelan Untuk konektornya teman-teman juga harus Memperhatikan masalah konektor Masalah kabel-kabel seperti ini Ini sesekali dilihat Biar kita tahu Kadang ada yang ngepong karena Ngekliknya itu tidak sempurna Atau pakai kabel yang kualitasnya biasa saja Teman-teman harus perhatikan itu Terus berikutnya adalah Masalah penempatan Jangan sampai ada shading ya Nah ini teman-teman bisa lihat Punya saya ini ada shadingnya ini Ini kita lihat Kita naik saja dulu ya Nah disini Punya saya kena shading Atau kena bayangan Ini teman-teman bisa lihat ya Ini adalah bayangannya Nah ini akan menjadikan Panel kita tidak maksimal Aku nge-drop Ini kabel ini Salah satunya itu dan juga Masalah kotor Nah ini teman-teman bisa lihat Panelnya kotor karena debu ya Ini sesekali sebulan sekalilah kita cuci Atau perlu ya Lebih rajin lebih bagus Tapi saya jarang banget Membersihkan ya Terus salah satunya juga adalah Tembelek Ini adalah ada Tai burung ya Nah ini yang menyebabkan Produksi tidak maksimal Nah teman-teman harus memperhatikan Itu ya Terus Masalah shading tadi itu Sangat-sangat berpengaruh di Produksi Yang harusnya tadi kita Dapat 4.000 400 cuma dapat 3.000 Itu salah satunya juga itu Ya kira-kira seperti itu ya Yang perlu diperhatikan adalah Masalah penempatannya Kalau di Indonesia itu Rata-rata 3,5 jam Sampai 4 jam peninahar Carang hitungnya itu Jika produksi kita Umpama 3.500 Itu Yang panel yang terpasang adalah 1.000 Berarti 3.500 dibagi 1.000 Itu sama dengan 3,5 Nah itu artinya 3,5 jam Kalau sehari dapat 3,5 sampai 4 jam peninahar Berarti itu normal Kalau tidak normal Atau kurang dari itu Itu Bisa Di identifikasi Masalah Itu tadi Penempatan Suhu Dan juga Wiring atau pengkabelannya Itu pasti ada yang tidak beres Atau masalah Emang kualitas Dari panelnya sendiri Yang jelek Terus Kalau lebih dari 4 jam Itu ya Kita anggap sebagai bonus saja Kurang lebih seperti itu ya Yang perlu Yang saya sampaikan Intinya itu Kalau bisa Saya rasa itu Penempatannya itu Dikasih Jarak Antara atap Dan juga Panel Nah nanti kan Efeknya selain drop Itu nanti Panel juga akan Itu ya Akan rusak Disini terjadi Spot Yang warnanya Kayak Minyak itu Itu karena Saking panasnya Benaranya alatnya ada Nanti kita deteksi Disini nanti kelihatan Mana Spot yang terlalu panas Temperaturnya tinggi Nanti itu ada Cuma saya Tidak punya alatnya Itu alatnya apa Saya kurang Begitu paham ya Ketika seperti itu Tip yang saya berikan Sekali lagi Bahwa solar panel itu Adalah Energi cahaya Yang dirubah menjadi Energi listrik Ingat ya Bukan energi panas Berarti semakin panas Maka dia akan Semakin ngedrop Justru itu Yang terjadi Jika Solar panel Atau jika cuaca Semakin terik Nah cuaca yang bagus itu Adalah ketika Habis hujan Setelah itu Mataharinya muncul Terik banget itu Anginnya dingin Tapi Cahayanya sangat terik Nah itu nanti Produksinya Dia akan sangat-sangat Itu sangat-sangat Maksimal Bagus Bisa dapat Peak atau Puncak ya Ya Umpama yang terpasang 4.400 Nanti dia bisa dapat 4.400 Bahkan bisa lebih Jika Produksinya Kualitas Bari PV-nya bagus Ya Saya kira seperti itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like jika memang suka Dengan video ini Dislike jika memang Tidak suka dengan video ini Nah sampai jumpa Di video berikutnya Silahkan komentar Jika ingin Yang di Ada yang ingin Ditanyakan Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton